Setelah H30 adalah smartwatch dengan build kualiti terbaik di harga Rp 200.000an, kini hadir kembali H80 smartwatch. Di video ini kita akan ulas kelebihan dan kekurangan dari smartwatch H80 ini. Saya Freddy and let's get started. Pertama kali pegang smartwatch H80 ini, saya masih berasa solid di bagian case-nya ini masih menggunakan material alloy. Cuma di bagian back case-nya ini dia sudah menggunakan PC atau plastik. Sedangkan yang di H30, case-nya dan back case-nya itu menggunakan material alloy. Untuk di bagian kemasan, dia masih mirip-mirip ya, seperti di H30. Untuk kabel charger-nya juga masih sama, menggunakan 2 magnet pin. Kapasitas baterai ini sendiri, ini adalah 180 mAh. Baterai life-nya ini lumayan lama ya, menurut saya ya, ketika tidak terhubung ke Bluetooth. Tetapi ketika terhubung ke Bluetooth, ini lumayan sih, bisa 1-2 hari lah. Untuk Bluetooth-nya sendiri, dia sudah versi yang baru ya, versi 5.0. Chipset-nya menggunakan 8762C, dengan app-nya ini menggunakan Glory Fit. Yang pastinya ini ada tambahan watch face yang lumayan ya, bisa ganti-ganti. Untuk watch face, bawaannya yang ada di smartwatch-nya ini hanya tersedia 4 pilihan aja ya guys. Dan ini saya suka banget tampilan watch face-nya. Untuk kecerahan layarnya ini oke banget, kontrasnya mantep. Display-nya ini ukurannya 1,69 inch, cukup besar ya. Dengan resolusinya 240x280 piksel. Untuk sensitivitas layarnya sendiri, di swipe ini cukup baik ya. Cuma memang tidak terlalu smooth, ya tergolong biasa sih. Oke, untuk harganya sendiri, kalau saya cek di website luar itu saya cari yang paling termurah ada di 20 dolar. Sedangkan di Indo ini harga paling murahnya saya ambil sekitar 300 ribuan ya. Ini tergantung dari seller penjualnya juga. Dia ada 5 pilihan jenis warna. Dan yang saya punya ini adalah warnanya full black, sampai ke case-nya ini hitam semua. Di bagian case ini di pinggirnya hanya terdapat 1 tombol fisik yang bisa menggunakan untuk power button on-off dan back. Untuk layarnya sendiri, dia bisa dilihat dari pinggir ini dia sudah menggunakan 2.5D curved glass. Cuma kalau dilihat dari layar, ini terlihat sisinya ini dagu dan jidatnya agak tebal ya. Untuk waterproofnya sendiri ini sudah menggunakan IP67, yang pastinya sudah tahan terhadap cipratan air ya. Tapi kalau kita lihat di sini, bagian case, sisi-sisinya tidak ada lubang sama sekali, harusnya sudah tahan air ya. Kalau dipakai ke lengan saya yang ukurannya 16 cm, ini cukup nyaman sekali ya. Di bagian strapnya juga cukup pas, karena kalau saya ukur di bagian strapnya ini, lebar strapnya hanya 20 mm saja. Jadi bisa diganti-ganti dengan model strap lainnya yang ukurannya sama. Untuk membuka strapnya juga cukup mudah ya, ada pin bar-nya di sini. Diameter case-nya sendiri kalau saya ukur ini tidak terlalu tebal ya. Case-nya ini diameter sekitar 36 mm, dengan tinggi case-nya ini sekitar 53 mm. Untuk beratnya sendiri menurut saya juga cukup ringan ya, tidak sampai 50 gram. Yang saya suka selanjutnya di bagian setting brightness-nya juga gampang ya untuk di slide ke bawah, tinggal kita sentuh aja. Di sini juga kita bisa lihat device name-nya di pengaturan, nama perangkatnya adalah H80. Fitur olahraga dia tersedia sampai 24 fitur exercise ya, cukup lumayan banyak sih menurut saya, tampilannya dia seperti ini. Untuk fitur kesehatannya juga lumayan komplit menurut saya, dia ada blood pressure, kita tes. Lalu ada blood oxygen, kita tes juga. Dan tidak ketinggalan ada heart rate monitor, kita tes juga. Di fitur lainnya ini tersedia stopwatch, timer atau penghitung waktu mundur, kemudian center, dan fine tone. Oke sekarang kita bahas di bagian kekurangannya nih guys, kalau kekurangan yang pertama saya rasakan ini ada di bagian tombolnya ya. Tombolnya ini yang saya dapat device-nya kurang clicky gitu guys, jadi agak oblak dikit gitu, cuma masih bisa ditekan dengan baik sih. Kemudian di bagian setting ini menurut saya kurang lengkap ya, hanya sedikit saja fitur settingnya yang bisa kita gunain dari smartwatch. Seperti race to wake, kita harus aktifkan melalui aplikasinya di gloryfit. Kemudian untuk kualitas display, display-nya ini masih menggunakan TFT screen, belum IPS ya, cuma kontrasnya ini mantep sih. Menurut saya cukup bagus, walaupun TFT serasa IPS. Lalu di music bluetooth, dia juga hanya ada play, pause, next, and preview, tidak ada up and down volume. Lalu selanjutnya di bagian bahasa nih guys, untuk bahasa sih banyak ya pilihan bahasanya, cuma kalau saya pilih untuk bahasa Indonesia, dia tampilannya seperti ini guys. Jadi bahasa Indonesia kayak gini, ora, ana, pesen. Lalu untuk sleep data ini kita lihat, namanya adalah turuk. Ya kiranya segitu dulu yang bisa saya sampaikan, dari H80 smartwatch kelebihan dan kekurangan smartwatch harga sekitar 300 ribuan ini ya. Dan kalian bisa mendapati di Allshop, banyak yang jual sekarang guys. Oke terima kasih banyak buat yang sudah menonton, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng, karena masih banyak sekali smartwatch terbaru yang akan tayang di channel ini. Saya Freddy and see you next video. Sub indo by broth3rmax